Tentara wanita mengaku diperkosa di Istana Kepresidenan Perancis Jaksa Perancis saat ini sedang menyelidiki dugaan pemerkosaan seorang tentara wanita oleh sesama tentara di Istana Kepresidenan di Paris Sebuah kasus yang dapat membayangi pemerintah Presiden Emmanuel Macron Seperti diberitakan AFP Sabtu 13 November 2021, dugaan penyerangan itu terjadi setelah resepsi perpisahan seorang jenderal dan dua orang lainnya di Istana Elysée yang dihadiri Macron pada Juli lalu Demikian menurut harian Perancis Liberation yang pertama kali melaporkan dugaan pemerkosaan itu Sumber peradilan mengkonfirmasi kepada AFP bahwa tentara yang dituduh dinyatakan sebagai saksi pembantu setelah diintrograsi oleh Jaksa pada 12 Juli Itu artinya tentara tersebut masih menjalani intrograsi lebih lanjut tetapi belum didakwa secara resmi Kantor Macron sebelumnya telah menjadi pemberitaan setelah terungkap bahwa salah satu pengawal Macron menyerang para demonstran saat menyamar sebagai petugas polisi selama protes May Day pada 2018 Pekan lalu pengawal Macron tersebut Alexandra Benalla dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas insiden tersebut Meskipun dia dapat menghindari sel penjara dengan mengenakan gelang elektronik selama satu tahun Sejak kasus Benalla, Patrick Strutsoda, Kepala Staff Emmanuel Macron ingin menanggapi dengan tegas dan cepat segera setelah ada perilaku yang tidak pantas oleh siapapun yang bekerja di Elysée Kata sumber kepresidenan Liberation melaporkan kedua tentara itu adalah rekan kerja yang ditempatkan di kantor staf umum dengan keamanan tinggi di istana Elysée Yang bertanggung jawab atas masalah sensitif pemerintah yang kebanyakan bersifat rahasia atau sangat rahasia Dilaporkan Liberation bahwa tentara wanita itu melaporkan pemerkosaan tersebut di kantor polisi terdekat beberapa jam setelah acara resepsi Saat diminta komentar, seorang pejabat kepresiden mengatakan kepada AFP bahwa segera setelah pihak berwenang mengetahui klaim ini Tindakan segera diambil untuk mendukung terduga korban dan orang yang dituduh segera dipindahkan jauh dari Elysée Menurut Liberation, polisi telah menahan tentara yang dituduh memperkosa tersebut untuk diintrograsi Menteri Pertahanan Florence Pauli juga telah memerintahkan penyelidikan paralel yang dapat membawanya kehadapan komite disiplin Macron yang kemungkinan akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan April mendatang Telah menjadikan penanganan kekerasan terhadap perempuan sebagai tema utama kepresidenannya Sebuah jajak pendapat dosa yang dirilis Kamis 11 November menunjukkan dia tetap menjadi yang terdepan Dengan 25 persen suara pada putaran pertama pemungutan suara Disusul kemudian oleh kandidat sayap kanan Merin Le Pen dengan 18 persen suara Ada virus jahat Israel yang incar Presiden Macron Presiden Perancis Emmanuel Macron disebut jadi target sebuah virus jahat dari Israel Namun bukan hanya dia ada 14 kepala petinggi lembaga dan negara yang kabarnya juga bernasib sama dengan Macron Mereka semua dikabarkan menjadi target dari software mata-mata Pegasus Yang dibuat perusahaan asal Israel bernama NSO Group Hal itu terungkap dari basis data Pegagus yang bocor ke publik Selain Macron ada nomor ponsel Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa Kepala World Health Organization Tedros Ghebreyesus dan Imran Khan Perdana Menteri Pakistan Namun dalam daftar yang bocor itu bukan berarti nomor ponsel telah berhasil dibobor Kabarnya software Pegagus itu menargetkan hingga 50 ribu nomor ponsel di seluruh dunia Dengan tool tersebut dapat menginfeksi smartphone dan memata-matai pihak yang menjadi targetnya Sebagai informasi saja ini merupakan bagian dari investigasi dari 17 media Pihak NSO Group juga telah buka suara mengenai hal tersebut Perusahaan membantah melakukannya dan mengatakan Pegasus digunakan hanya untuk aktivitas seperti melawan penjahat serta teroris Selain itu NSO Group mengatakan tol sebuah tanya hanya untuk militer, penegak hukum, serta badan intelijen yang memiliki catatan hak asasi manusia dengan baik Dikutip BBC Jumat 23 Juli Perusahaan juga memastikan Pegagus tidak bisa masuk ke nomor ponsel Amerika Serikat Sebab mereka telah membuatnya tidak mungkin secara teknis Untuk menegaskan investigasi 17 media tidak benar Pegasus tidak bisa untuk menargetkan ponsel pemimpin atau diplomat dunia Namun laporan Guardian menyebutkan perusahaan tidak bisa memastikan Apakah ada upaya memasang virus jahat pada ponsel para pemimpin tersebut Virus jahat Israel targetkan Presiden Perancis Macron Presiden Perancis Emmanuel Macron dan 14 kepala petinggi lembaga dan negara Diakini sebagai target dari software mata-mata Pegagus buatan perusahaan Israel NSO Group Hal itu berdasarkan basis data Pegagus yang bocor Bersama Emmanuel Macron ada nomor ponsel milik Presiden Afrika Selatan Siril Ramaphosa Kepala World Health Organization Tedros Ghebreyesus dan Imron Khan Perdana Menteri Pakistan Perangkat lunak Pegasus biasanya menginfeksi ponsel dan memungkinkan pengguna memata-matai targetnya Ada 50 ribu nomor telepon yang diakini jadi target Pegagus Meski masuk dalam list target bukan berarti nomor ponsel tersebut tidak berhasil diretas Investigasi mengenai Pegagus dipublikasikan oleh 17 media pada awal pekan ini NSO Group sendiri membantah aksi tersebut dilakukan perusahaan NSO mengungkapkan Pegagus ditujukan untuk melawan penjahat dan perusuh Pegagus hanya tersedia bagi militer, penegak hukum, dan badan intelijen dengan catatan Hak asasi manusia yang baik seperti dikutip dari BBC Rabu 21 Juli NSO Group juga mengungkapkan software Pegagus tidak dapat disusupkan ke ponsel bernomor Amerika Serikat Karena telah dibuat secara teknis tidak memungkinkan Pegagus juga tidak dapat disusupkan ke ponsel para pemimpin dan diplomat dunia Perusahaan juga tidak dapat memastikan apakah ada upaya untuk menginstal virus jahat malware ke ponsel mereka Seperti dilaporkan Guardian Terima kasih telah menonton!